Batman adalah salah satu superhero legendaris, yang hingga kini masih jadi idola hampir di semua kalangan. Penampilannya yang khas serba hitam, dan super misterius punya nilai plusnya sendiri di hati penggemarnya. Pahlawan dari Gutam City ini, memang punya karakter yang kuat banget. Meski tanpa banyak omong, tetapi dirinya mampu membuat kesan menakutkan sekaligus tangguh, aksinya pun nggak pernah pakai basa-basi. Karenanya, Batman dianggap sebagai peran yang sakral. Nah, kebayangkan untuk memerankan karakter yang ikonik ini nggak bisa main-main, tentu perlu penghayatan yang maksimal yang pastinya, hanya artis-artis profesional yang bisa melakukannya. Karena itulah, kesempatan untuk memerankan toko ikonik ini bakalan prestisius banget. Lepas dari itu, ternyata ada beberapa aktor papan atas yang mendapatkan tawaran, untuk memerankan Batman tapi malah, secara terang-terangan menolak tawaran mahal tersebut. Siapa saja sih, aktor yang menolak memerankan Batman, yuk simak ulasannya. Satu, Josh Hartnit aktor pertama yang dengan terang-terangan menolak tawaran. Untuk memerankan manusia kelelawar ini adalah Josh Hartnit. Pada awalnya, Christopher Nolan, yakni produser, sutradara, dan penulis terkenal Amerika memberikan tawaran langsung kepada Hartnit. Sayangnya, saat itu Hartnit menolak ajakan tersebut dengan alasan dirinya nggak mau terkenal lewat film blockbuster. Setelah itu, sutradara terkenal ini pun, mengalihkan tawarannya pada Christian Bell, yang kemudian menjadi pemeran ikonik Batman. Ya, Bell ternyata berhasil memerankan Batman dengan sangat baik, bahkan ketiga proyek film Batman garapan Nolan sukses besar-besaran, dan diperankan oleh aktor yang sama. Tentunya hal ini bikin Hartnit jadi gigit jari. Apalagi setelah tahu bahwa Nolan kemudian mengajak Bell, untuk bermain peran di film garapan lainnya yang seharusnya diperankan oleh Hartnit. Wah, nyesel banget pasti tuh. 2. Christian Bell Setelah tiga kali sukses besar dalam memerankan pahlawan kelelawar hingga jadi karakter yang melekat, ternyata Christian Bell juga jadi salah satu aktor yang menolak untuk memerankan Batman lomase. Kok bisa? Pada franchise film Batman yang selanjutnya, Bell memang berpotensi untuk memerankan kembali pahlawan ini untuk yang keempat kalinya. Hanya saja Bell enggan melakukannya lantaran dirinya merasa, film Batman yang dibintanginya memang diperuntukkan untuk tiga film. Karena alasan tersebut, Bell menolak untuk memerankan kembali si tokoh serba hitam ini. Dirinya mengaku lebih tertarik melihat aktor lain, memerankan karakter yang sama. Bahkan, aktor senior Hollywood satu ini, sampai rela menolak honor sebesar 50 juta dolar lho. Sayang banget ya. 3. Hadley Dager Sebelum Christopher Nolan menjatuhkan tawarannya pada Christian Bell, untuk memerankan tokoh yang dikenal sejak abad ke-20 dan 21 ini, ternyata Nolan sempat menawarkannya pada aktor muda asal Australia, Hadley Dager. Namun, lagi-lagi Nolan mendapat penolakan. Hanya saja, justru Lee Dager menginginkan untuk berperan sebagai Joker, yang merupakan musuh bebuyutan si tokoh utama. Jadilah Lee Dager resmi memerankan Joker pada film Batman, The Dark Knight. Tidak salah pilih, Lee Dager pun benar-benar berhasil memerankan tokoh psikopat yang satu ini dengan sangat apik dan total. Bahkan hingga kinipun, Lee Dager masih diingat sebagai pemeran Joker terbaik di dalam sejarah. Karena kesuksesannya memerankan Joker, Hadley Dager kemudian dianugerahi penghargaan Golden Globe Award 2009 dan juga Piala Oscar 2009, sebagai pemeran pembantu pria terbaik, sayangnya, penghargaan tersebut ia dapatkan setelah Lee Dager sudah tiada, We Miss You Joker. 4. Priest Bruce Nunn Namanya melambung berkat kepiawayannya dalam berakting, sebagai tokoh utama di film James Bond. Tapi, siapa sangka kalau artis kelahiran 1953 ini, pernah ditawari memerankan Batman Tim Barton, dan terang-terangan menolaknya. Pada saat itu, Bruce Nunn memberikan alasan penolakan yang sebenarnya sepele banget masih. Dirinya merasa aneh, ketika harus memerankan karakter superhero yang memakai celana dalam di luar, yang mana saat itu desain kostum Batman memang begitu. Akhirnya, peran Batman pun jatuh ke tangan Michael Keaton, yang kemudian filmnya sukses besar, dan mengangkat nama Keaton. Melihat hal ini, Bruce Nunn menyesali keputusan untuk menolak tawaran tersebut, dan melewatkan kesempatan untuk bersinar dengan alasan konyol. Padahal, Batman versi Michael Keaton sudah nggak pakai desain kostum lama lomase. Makin nyesel deh Bruce Nunn. Untungnya, dirinya menerima tawaran untuk berperan sebagai James Bond yang hingga hari ini melekat pada pribadinya. 5. Ray Lita Barangkali, salah satu penyesalan terdalam yang dilakukan Ray Lita, adalah menolak ajakan untuk berperan sebagai superhero DC yang jadi lawan mutlak Joker. Saat itu, Tim Barton sempat memberikan tawaran Batman kepada Lita setelah Bruce Nunn menolak. Namun, ternyata Lita pun menolak tawaran ini, karena dirinya merasa nggak cocok untuk bermain di film superhero. Tapi ternyata keputusannya ini bikin dirinya nyesel seumur-umur. Nyatanya, film Batman yang digarap Tim Barton itu sukses besar, dan bikin nama pemeran utamanya melejit. Lita yang karirnya nggak terlalu mentereng ini, tentu hanya bisa pasrah dengan keputusan yang ia ambil. Coba saja kalau dulu lebih optimis, mungkin sekarang karirnya akan lebih cemerlang. 6. Ethan Hawkes Aktor terakhir yang menolak memerankan Batman adalah Ethan Hawkes. Aktor yang satu ini memang punya skill, dan pengalaman akting yang sudah nggak perlu diragukan lagi. Makanya posisi prestisius Batman sempat ditawarkan kepadanya. Hanya saja, lagi-lagi dengan alasan klasik, Hawkes merasa peran Batman nggak cocok untuk dirinya, sehingga ia menolaknya. Dirinya juga mengaku khawatir jika peran ini diambil dan gagal, maka akan mengganggu karir beraktingnya di masa depan. Sayangnya, justru Hawkes mengambil langkah yang kurang tepat. Kalau saja Hawkes bersedia memerankan Batman saat itu, karirnya mungkin akan lebih melonjak. Sayang banget ya masih. Nah, itulah aktor-aktor berpengalaman yang kemampuan aktingnya sudah terbukti kece, tapi menolak untuk memerankan karakter ikonik Batman. Banyak dari mereka yang pada akhirnya menyesali keputusannya. Meski begitu, kalaupun mereka mengambil tawaran tersebut, mungkin hasilnya akan lain lagi ya Masih. Kalau menurut kamu, siapa yang kira-kira paling pantas memerankan Batman Masih?